Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Pada video kali ini, saya kembali akan membagikan template powerpoint yang menarik untuk kebutuhan presentasi kita semua Pada video ini juga, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengedit template-nya Dan juga saya akan memberikan sedikit tutorial untuk membuat animasi dan lain-lain yang ada di dalam template powerpoint-nya Untuk mendownload template ini, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 6 digit Yang setiap digitnya, saya akan masukkan di bagian atas pada videonya dan pada menit-menit tertentu Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak langsung videonya Jika teman-teman ingin merubah background dari template-nya Setelah sekedar merubah warna, kemudian memasukkan text Teman-teman, disini tinggal membuka menu view Kemudian, di slide master Disini, teman-teman tinggal ubah warna Dan juga text sesuai dengan objek Jika teman-teman ingin menggunakan ilustrasi seperti ini Teman-teman bisa membunuh website story set Yang link-nya nanti saya akan seretakan pada video Disitu banyak pilihan untuk kebutuhan ilustrasi Dan teman-teman bisa sesuaikan dengan isi dari presentasinya Pada daftar isi, disini saya membuat shape dengan bentuk seperti ini Karena tidak ada shape dengan bentuk seperti ini Disini saya menggunakan cara manual Cara membuatnya, teman-teman bisa masuk ke rectangle shape Masukkan kembali oval shape Kita akan duplikat Nah, selanjutnya disini kita akan tempatkan di oval shape ini Agar berada di pojok kanan atas pada rectangle shape-nya Kemudian untuk oval shape yang satunya Kita letakkan di kanan bawah seperti ini Kita akan ubah terlebih-terlebih warnanya Agar mempermudah dalam pengeditan Kemudian disini saya akan duplikat kembali oval shape-nya Selanjutnya disini saya akan tempatkan Hingga seperti ini Jadi disini ada dua oval shape Selanjutnya disini kita akan potong rectangle shape-nya Dengan oval shape Teman-teman bisa terlebih dahulu rectangle shape-nya Kemudian tekan tombol shift Dan klik pada oval tool yang berada di luar seperti ini Kemudian buka shape format Pilih merge shape Kemudian teman-teman pilih substrat Lakukan juga hal yang sama untuk shape yang bawah Selanjutnya kita tinggal combine Untuk rectangle shape dan juga oval shape-nya Buka shape format kembali Pilih merge shape Kemudian pilih guna Tinggal teman-teman ubah warnanya Sesuai dengan kebituhan Kemudian kita akan membuat angka Agar berada di dalam shape yang tadi sudah kita buat Di sini teman-teman masukkan terlebih dahulu Angka yang berada di dalam shape Masukkan 0.1 Kemudian putih besar terlebih dahulu Pilih font yang sesuai Kemudian Disini cukupkan putih besar Duplikat terlebih dahulu Kita seleksi Kedua dari shape-nya Pilih shape format Kemudian pilih intersect Seperti ini Kemudian hasil dari Potongannya Disini tinggal kita masukkan Ke shape yang tadi sudah kita buat Kemudian disini teman-teman Tinggal ubah warnanya Sesuai dengan kebutuhan presentasinya Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini Semoga video dan template-nya Bermanfaat untuk kebutuhan presentasi kita semua Jangan lupa klik tombol like Subscribe dan juga komen Feedback dari teman-teman semua Akan sangat membantu saya Agar kedepannya video ini Jadi lebih baik lagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa